Untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemerintah akan menggencot sejumlah sektor industri priorita seperti tekstil dan otomotif. Industri unggulan itu juga akan dimaksimalkan untuk mengantisipasi penurunan ekspor akibat perlambatan ekonomi dunia. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah akan memaksimalkan produksi dari sejumlah sektor unggulan, sejumlah sektor prioritas yang akan digencot antara lain industri tekstil, otomotif, dan alas kaki. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, mengatakan untuk mengantisipasi permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat yang diprediksi akan menurun, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencari pasar baru yang potensial untuk produk sektor unggulan tersebut. Bumbu, investasi sudah akan menjadi salah satu agenda utama pemerintah, ekspor menjadi pemerintah. Presiden berkali mengatakan ekspor, 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 investasi, investasi, investasi. Nah ini yang mungkin akan kita dorong, apa quick winnya? Kita tidak bisa memilih semuanya didorong. Nah quick win itu yang tentunya akan menjadi prioritas, semua akan mengeroyok kepada apa sektor prioritasnya. Ya di sini nanti, nanti coba dengar di dalam seminar ini, nanti kita juga di Rokor Kusda, paling tidak bangga bisa melihat seperti sektor-sektor unggulan, tekstil, otomotif, alas kaki, itu yang masih bisa menjadi unggulan kita masuk ke negara-negara maju. Pasar Amerika, pasar Cina mungkin akan menurunkan permintaannya, tapi tentunya kita masih bisa cari peluang ke negara-negara lain. Meskipun sekali lagi, kita mungkin tidak akan tumbuh secara optimal, karena memang secara globalnya menambat. Permintaan global melemah akibat gejolak ekonomi dunia, alhasil ekspor tak mampu mengakselerasi pertumbuhannya di kuartal 2 2019. Perlambatan ekspor berdampak pada berkurangnya permintaan, produksi otomatis investasi akan berkurang, akibatnya pendapatan devisa ekspor turut melemah. Jadi masalah di semua negara emerging yang terkena dampak dari trade war, dampak dari volatilitas di pasar keuangan, melambatnya, turunnya proyeksi daripada pertumbuhan ekonomi dunia adalah di ekspor, dan itu dialami oleh banyak negara emerging, termasuk Indonesia. Dengan ekspor melambat, tentunya permintaan produksi berkurang, otomatis investasi berkurang, akan menurunkan juga pendapatan dari devisa ekspor, menurunkan juga pendapatan yang berakhir kepada konsumsi yang juga tidak akan setinggi dari yang diperkirakan. Dodi Bergaskan, gejolak ekonomi global imbas perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok juga turut menyeret pertumbuhan investasi Indonesia di kuartal 2 2019. Di kator investasi yang terlihat dari penanaman modal tetap berutuh, di kuartal kedua tahun ini tercatat hanya tumbuh 5,01 persen, atau lebih rendah ketimbang pertumbuhan di periode yang sama tahun lalu, sebesar 5,85 persen.